Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial Tentang bagaimana cara melakukan penyetingan atau setting default Pack layout atau pengaturan kertas di aplikasi Microsoft Word Agar setiap kali kita membuka lembar kerja baru atau lembar kerja Microsoft Word Pengaturan pack layoutnya menjadi default atau tidak berubah Setelah kita setting sebelumnya sesuai dengan yang kita inginkan Langsung saja kita masuk kepada langkah-langkahnya Sekarang kita coba buka aplikasi Microsoft Word Kali ini Vian Computer menggunakan Microsoft Word 2013 Langkah yang pertama kita coba untuk melakukan penyetingan pack layout di aplikasi Microsoft Word Kita masuk pada menu pack layout Kemudian kita klik di pojok Pack layout atau pack setup Setelah muncul seperti ini Teman-teman bisa melakukan penyetingan Di margin Bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan Misalkan kita pinginnya 3 bisa 3 seperti ini 3 cm Kemudian 3 cm Dan di paper Paper size Paper size Kita menggunakan kertas legal Kalau sudah Kita OK Nah Tampilan lembar kerja ini Sudah sesuai dengan yang kita setting Yaitu kita menggunakan paper size legal Atau setara dengan folio Jadi kalau kita lihat kembali Setting back layout nya Di paper nya itu sudah legal Dan margin nya sudah Sesuai dengan yang kita setting yaitu 3 cm Kalau misalkan kita tutup Seperti ini Kita close Jangan disimpan dulu Kita coba lagi Buka aplikasi microsoft word Kalau sudah Kita masuk pada pack layout Kemudian kita klik Di pojok ini Apakah Hasil setting yang kita setting barusan Tetap tersipan atau tidak Nah disini kita lihat di margin nya Disini sudah berubah atau tidak tersimpan Yang awalnya disini sudah kita setting 3 cm Disini sudah berubah Artinya setting yang barusan kita atur Itu sudah tidak tersimpan secara otomatis Di pack layout nya Termasuk di paper size nya Nah disini tadi saya atur Menggunakan paper size legal Tetapi sudah kembali kepada letter Bagaimana agar supaya Pengaturan pack layout Pengaturan pack layout itu Default nya sesuai dengan yang sudah kita atur Artinya setiap kita membuka lembar kerja microsoft word itu Di pengaturan pack layout nya sudah sesuai dengan yang kita atur Caranya bagaimana Caranya seperti ini Kita lakukan penyetingan dulu Misalkan kita disini Di margin nya kita gunakan 3 Kemudian disini juga 3 Kemudian disini 4 Disini 4 Jadi top nya kita kasih 3 Left nya kita kasih 3 Kemudian bottom nya kita kasih 4 Dan right nya kita kasih 4 Kemudian di paper nya Atau paper size nya Kita gunakan A4 A4 Seperti ini Kalau sudah kita setting seperti ini Agar Set yang kita lakukan ini Jadi default Atau setiap kali kita buka Pengaturannya tetap tidak berubah Maka hasil set nya Kita set ke default Seperti itu Caranya bagaimana ya Itu setelah kita setting Kita klik Set as Default Kita set Kemudian kita yes Nah seperti itu Jadi kalau kita lihat lagi Disini sudah sesuai dengan yang kita atur A4 3 3 3 4 4 Jadi set as Default Hasil kita setting Kalau sudah Kita coba tutup lagi Untuk melihat apakah Hasil set as Default itu Dapat menyimpan pengaturan secara otomatis Kita Tutup dulu Downset Kemudian kita lihat lagi Aplikasi microsoft Selanjutnya Selanjutnya kita Masuk ke back layout lagi Kita klik Di pojok ini Nah Disini sudah Tertera sesuai dengan yang kita atur barusan yaitu topnya 3 Tiga Lednya 3 Totalnya 4 Rednya 4 Di marginnya Kemudian di papernya Atau paper size-nya Kita baru saja atur Menggunakan 4 Kita lihat Kita klik paper size-nya Nah Disini sudah ampah Jadi Begitu Cara Kita Melakukan Setting Default Default Di aplikasi microsoft word Jadi Kalau kita sudah set secara default Maka Setiap kali kita membuka aplikasi microsoft word Atau lembar kerja baru Back layoutnya Tidak usah kita atur ulang kembali Demikian tutorial dari kami Semoga bermanfaat Utama bagi yang membutuhkannya Dan apabila Ada yang perlu dipertanyakan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Dan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh